Hukuman Surgawi Hukuman Surgawi mewakili kehendak destruktif langit dan bumi terhadap semua makhluk hidup. Itu bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia dan menyebabkan pukulan telak terhadap apapun. Ini adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi Feng Hao dengan induk serangga dan pemuda misterius itu. Pada saat ini, harimau mini bersisik biru api hijau diselimuti oleh energi hukuman Surgawi dan segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia meraung dengan ganas dan aura agung keluar dari tubuh kecilnya, mencoba memaksa energi hukuman Surgawi kembali. Seluruh tubuhnya tersulut api yang berkobar, dan sisik di tubuhnya berkedip-kedip. Auranya sangat luas, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Bahkan dalam menghadapi energi destruktif semacam ini, ia tidak memiliki niat untuk mundur. Memang layak menjadi keturunan macan putih. Tidak peduli di negara bagian manapun, ia masih bisa mempertahankan keagungannya sebagai raja binatang buas. Karena itu, kekuatannya tidak ada bandingannya di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Jika Feng Hao tidak menguasai seni pertarungan surga, dia akan pusing menghadapinya. Aura semacam ini dapat mengguncang jiwa seseorang dan menghancurkan keinginan untuk melawan. Siapapun yang mengalaminya akan kehilangan kekuatannya secara signifikan. Namun, seni pertarungan surga paling tidak takut pada penindasan aura. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kerasnya ia mengaum, hal itu tidak dapat mempengaruhi pikiran Feng Hao sama sekali. Di bawah penindasan energi hukuman surgawi dan kehendak pertempuran, setelah masa perjuangan, harimau skala hijau api biru dipenjara di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Jelas sekali bahwa kekuatan Feng Hao memang luar biasa. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa menekan esensi jiwa dari binatang buas ini. Selanjutnya, tiba waktunya untuk memperbaikinya. Fiuh! Feng Hao menghela nafas panjang dan mengedarkan khasiat obat dari ensiklopedia persenjataan ilahi untuk beredar ke seluruh tubuhnya. Setelah menyesuaikan kinya, dia mulai menyempurnakan esensi jiwa harimau skala hijau api biru. Cici! Untean energi berkilau dan tembus cahaya diekstraksi dan perlahan dialirkan ke seluruh tubuh Feng Hao. Segera, rasa sakit yang hebat yang meresap ke dalam jiwanya menyerangnya, menyebabkan dia tiba-tiba gemetar. Kulitnya langsung menjadi sangat pucat, dan keringat bercucuran seperti hujan. Rasa sakit seperti ini sungguh tak tertahankan, sungguh tak tertahankan. Ini tampaknya merupakan metamorfosis, sebuah evolusi. Rasa sakit itu perlu, tapi juga tidak bisa dikendalikan. Feng Hao sudah lama memahami hal ini, jadi ketika rasa sakit itu datang, dia tidak terlalu terkejut. Namun, dia masih tidak tahan, dan wajahnya sedikit mengejang. Esensi jiwa harimau skala hijau api biru mengandung bakat kekuatan, dan bakat ini akan ditransfer ke Feng Hao. Samar-samar, Feng Hao bisa merasakan perubahannya. Selain merasakan pencapaian seperti ini, hal itu membuatnya semakin percaya diri menghadapi rasa sakit yang menusuk tulang dan menusuk jiwa ini. Dia duduk bersila di sana, pakaiannya sudah lama basah kuyuk. Setiap otot, setiap tulang, dan bahkan setiap sel terasa seperti pisau tajam yang perlahan memotongnya. Rasa sakit seperti ini menyatu ke sungai dan menyerang Feng Hao, membuatnya gila. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan pengalaman atau beberapa kali. Sebaliknya, Feng Hao merasa rasa sakitnya sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sungguh tak tertahankan hingga dia hampir ingin menyerah. Pada saat ini, esensi jiwa harimau skala hijau api biru, yang telah dipenjara selama ini, mulai bergerak. Ia ingin mengambil kesempatan ini untuk keluar dari tubuh Feng Hao. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemurupelan terdengar di telinganya. Seketika, tubuhnya bergetar, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Itu memancarkan semacam ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Raungan yang tidak dapat dijelaskan ini membuatnya menyerah untuk melawan. Ia tidak berani bergerak sama sekali, seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, Feng Hao, yang sudah jatuh ke dalam keadaan gila, tidak menyadari semua ini. Meski rasa sakitnya tak tertahankan, dia tidak menyerah untuk memperbaikinya. Pemurnian semacam ini sepertinya sudah menjadi naluri dan tidak akan berhenti. Namun, ini membuktikan bahwa esensi jiwa dari binatang buas bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh manusia. Belum lagi apakah seseorang memiliki kemampuan untuk memperbaikinya atau tidak, bahkan jika mereka memilikinya, begitu mereka berada dalam kondisi metamorfosis seperti itu, siapa yang dapat menahan serangan dari inti jiwa? Satu kesalahan langkah dan mereka akan mati di tempat. Adapun Feng Hao, jika bukan karena bantuan monster di sampingnya, dia tidak akan menjadi lebih baik. Ah! Dia meraung sekuat tenaga, seolah ingin melampiaskan rasa sakit di tubuhnya dengan raungannya. Saat ini, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia seperti binatang yang terluka, benar-benar kehilangan sisi lembutnya. Untungnya, Huang Tianyun sudah menduga hal ini dan dengan santai memasang penghalang untuk mengisolasi suara. Kalau tidak, setengah dari orang-orang di Medical Saint Secret Ground pasti sudah mendengarnya. Rasa sakitnya terus berlanjut, seolah tidak akan pernah berhenti. Feng Hao sudah kehilangan citranya. Dia berguling-guling di tanah kesakitan. Jika bukan karena penghalang Huang Tianyun, ini pasti akan menjadi gempa bumi yang dahsyat. Nyeri, seluruh tubuhnya kesakitan. Di bawah pengaruh rasa sakit ini, Feng Hao masih mempertahankan kesadaran terakhirnya. Karena keberadaan inilah dia tidak benar-benar menjadi gila. Kalau tidak, bahkan jika dia memperbaikinya, dia hanya akan menjadi orang gila. Justru karena dia memahami hal ini maka dia bertahan dan berjuang melawannya selama ini. Pemurnian berlangsung lama, sehari berlalu dalam sekejap mata. Joan of Arc dan gadis-gadis lainnya datang beberapa kali, tetapi mereka dihentikan di luar oleh Huang Tianyun. Mereka mengatakan bahwa Feng Hao sedang mengalami terobosan kecil dan tidak dapat diganggu. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Baru pada pagi hari kedua Feng Hao, yang berguling-guling di tanah, perlahan-lahan berhenti. Dia bersujud di tanah, tubuhnya naik turun dengan keras. Keringat mengalir ke seluruh tanah. Aku akhirnya selesai memperbaikinya. Feng Hao menutup matanya dan terengah-engah. Dia bahkan lebih kelelahan dibandingkan jika dia melalui pertarungan hidup dan mati. Tidak lama kemudian, lapisan cahaya perlahan muncul dari dalam tubuhnya. Perlahan-lahan menyebar dan terlihat dengan mata telanjang. Fiuh! Feng Hao memutar tubuhnya, dan ekspresi nyaman muncul di wajahnya, seolah dia sedang berendam di sumber air panas. Dia bisa merasakan bahwa saat ini, setiap sel di tubuhnya sedang mengalami sublimasi yang tak terlukiskan. Kekuatan, ketangguhan, dan ketangguhan mereka meningkat pesat, seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang benar-benar baru. Setiap kali dia menyempurnakan esensi jiwa, Feng Hao akan merasakan perasaan ini. Rasanya dia telah menembus batas tubuhnya. Itulah mengapa tubuhnya bisa mencapai tingkat tirani. Saat ini, dia merasa meskipun dia tidak menggunakan formasi kura-kura hitam untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan senjata roh kelas atas pun tidak akan mampu menembus pertahanan kulitnya. Terlihat bahwa fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Iya. Bola kecil, yang sedang menonton dari samping, memancarkan cahaya ilahi dari matanya yang seperti permata, bersinar dengan kegembiraan. Sudah menantikan kedatangan hari itu. Sudah lama menantikannya. Mereka percaya bahwa hari itu tidak lama lagi. 1062. Kekuatan Badan Tertinggi Di dalam kamar, Feng Hao sudah duduk bersila, dan ada lapisan cahaya samar mengalir di sekujur tubuhnya, menyebarkan kekuatan mengerikan yang membuat orang tercekik. Saat ini, dia menutup matanya, merasakan fluktuasi kekuatan ini. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti seorang penguasa yang memandang rendah dunia, acu-ta'acu terhadap rakyat jelata, menampakkan aura agung yang dapat menghancurkan segalanya, menghancurkan langit dan membelah bumi. Kekuatan semacam ini tampaknya merupakan bawaan, menembus jauh ke dalam setiap selnya dan bocor tanpa terlihat. Dia hanya duduk di sana, tapi dia sudah memiliki aura tuannya, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Setelah menyempurnakan esensi jiwa harimau skala hijau api biru, dia akhirnya memiliki bakat kekuatan dari lima binatang ganas besar. Berdengung Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bersinar terang, dan suara dengungan panjang bergema di dalam ruangan. Tubuhnya terangkat oleh kekuatan yang tak terlukiskan, perlahan-lahan bangkit. Gelombang cahaya berkilauan jatuh dari tubuhnya. Wajahnya serius, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakjubkan. Ia tampak seperti dewa dari masa mitologi, membuat orang merasakan semacam pemujaan saat melihatnya, tidak berani melanggar perintahnya. Mengaum Mengaum Mentah Lima raungan berbeda keluar dari tubuhnya, dan sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul. Di belakangnya, Azure Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, Black Tortoise, dan Kilin muncul satu demi satu, mengaum ke langit dengan kekuatan yang menakutkan. Di dalam ruangan, ruang di sekitarnya beriak, tapi sepertinya dibatasi oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di area kecil, atau suara gemuruh ini pasti akan menghancurkan bumi. Ini adalah bentuk dari lima binatang ganas besar. Pada saat ini, satu persatu, mereka muncul di belakang Feng Hao, seperti bintang yang mengelilingi bulan, mengintegrasikan bakat mereka ke dalam tubuhnya, membentuk keadaan fusi. Gemuruh Seperti guntur, gelombang kekuatan guntur mengalir di tubuhnya, dan setiap sel bergetar, menyatu menjadi suara seperti auman kilin, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Hah! Formasi misterius muncul, menutupi tubuhnya dengan rapat. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Formasi ini sangat beraneka warna, seolah-olah terbentuk dari formasi yang tak terhitung jumlahnya, menampakkan bentuk suanwu, luas dan mendalam. Kemudian, bakat bawaan luar angkasa, nirwana, dan kekuatan muncul satu per satu. Akhirnya, mereka berlima menyatu menjadi satu dan menyatu ke dalam tubuh Feng Hao. Fenomena aneh itu perlahan menghilang, dan Feng Hao turun dari langit, masih duduk bersila di tanah. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal, sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Masih sedikit kurang. Di luar ruangan, mata Huang Tianyun bersinar saat dia bergumampelan. Cici. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Feng Hao membuka matanya, dan dua pancaran cahaya ilahi keluar dari matanya. Setelah beberapa saat, cahaya ilahi yang menyilaukan menghilang, dan matanya kembali ke kedalaman yang tenang dan gelap gulita, seperti bintang di alam semesta. Saya telah mengembangkan tubuh fisik tertinggi. Perasaan pertama yang dirasakan Feng Hao ketika dia bangun adalah bahwa tubuh fisik tertinggi telah ditempa. Karena dia sudah bisa merasakan kalau tubuhnya sangat berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dia merasakan bahwa di dalam tubuhnya, setiap sel sepertinya dipenuhi dengan auman lima jenis binatang buas. Bakat kekuatannya berbeda dari sebelumnya. Dia merasa setiap sel sepertinya mengandung kekuatan kilin, yang dapat menghancurkan langit dan bumi dengan satu gerakan. Bakat pertahanannya juga berbeda dari sebelumnya. Di setiap sel di tubuhnya, ada formasi suanwu yang tidak bisa dipecahkan. Aduh! Dia mengulurkan tangannya, dan tangan itu perlahan menghilang. Kemudian, situasi aneh dan menakutkan ini terjadi di setiap sudut tubuhnya. Berbagai talenta lainnya sama, menembus jauh ke dalam setiap sel. Itu sangat kejam sehingga Feng Hao bahkan tidak bisa membayangkannya. Dia tidak bisa lagi menggambarkan perasaannya saat ini. Jika dia benar-benar harus menggambarkan kekuatan semacam ini, maka dia akan menggunakan Chen Hui dari Istana Suantian sebagai contoh. Saat ini, Feng Hao mampu mengalahkan Chen Hui hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang tiada taraf dan tanpa menggunakan energi apapun di tubuhnya. Dia sangat yakin bahwa pada saat ini, kekuatan pukulannya pasti dapat menghancurkan Chen Hui hingga jatuh ke tanah. Perlu diketahui bahwa meskipun dia belum benar-benar mencapai kekuatan kilin dalam satu sel, jika kekuatan tirani ini dikumpulkan, itu akan sangat menakutkan dan dapat menghancurkan segalanya. Pantas saja dikatakan bahwa tubuh fisik tertinggi mampu menahan kekuatan ilusi. Merasakan tubuh fisik yang sangat kuat ini, hati Feng Hao tiba-tiba tercerahkan, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan tubuh fisik tertinggi, berarti dia sudah memiliki hak untuk mengendalikan ilusi. Selama dia mengumpulkan kekuatan sembilan ekstrim, dia dapat sepenuhnya mengendalikan pusaran ilusi, dan dengan kekuatan ilusi, dia dapat mendominasi dunia. Ini adalah kekuatan dari penguasa tertinggi klan manusia. Itu adalah kekuatan suci tertinggi yang dapat bersaing dengan ahli terkuat dari berbagai ras. He he. Sudut mulut Feng Hao melengkung, memperlihatkan senyuman kurang ajar. Dia berdiri, dan hanya dengan sedikit goyangan tubuhnya, suara gemuruh terdengar. Gesekan di antara tulang-tulangnya seperti sambaran petir. Luar biasa. Mengepalkan tangannya sedikit, mata Feng Hao dipenuhi kegembiraan. Dia sangat menikmati kekuatan semacam ini, yang melampaui semua kekuatan yang dia kendalikan sebelumnya. Awalnya, dia sudah tahu bahwa tubuh fisik tertinggi akan meningkat pesat, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu kejam. Tuan, bisakah Anda melihatnya? Saya telah membentuk tubuh fisik tertinggi dan dapat mengendalikan ilusi. Dia bertanya dalam hatinya, memikirkan Penatua Feng yang telah pergi dan tidak pernah kembali, dan dia agak khawatir. Sudah lebih dari tiga tahun sejak Penatua Feng pergi, dan waktu yang disepakati telah berlalu, namun Penatua Feng belum kembali. Hal ini membuat Feng Hao sangat khawatir dengan situasinya saat ini. Ini karena tubuh fisik Penatua Feng telah membusuk, dan hanya esensi spiritualnya yang tersisa di dalam ring. Di masa lalu, Feng Hao berpikir bahwa Penatua Feng dapat menangani segalanya, tetapi ketika dia pergi ke dunia primordial dan dunia asal, dia menemukan bahwa para ahli di dunia ini jauh melampaui imajinasinya. Tuan, kemana kamu pergi? Feng Hao sangat bingung, karena Penatua Feng telah memintanya untuk buah ki sebelum pergi. Buah ki hanya bisa memperpanjang umur seseorang. Mengapa Penatua Feng, yang telah meninggal seratus ribu tahun yang lalu, membutuhkan buah ki? Dan untuk siapa dia memperpanjang hidupnya? Ini membingungkannya, dan dia bahkan tidak memahami maksud sebenarnya dari Penatua Feng. Aku pasti akan menemukanmu. Hati Feng Hao dipenuhi dengan tekat. Dia mengepalkan tangannya, membuka pintu, dan berjalan keluar dengan langkah besar. Dia telah memutuskan untuk menyelidiki keberadaan penguasa ilusi sebelumnya sebanyak mungkin. Dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. 1063 Pada hari mereka meninggalkan tanah suci-suci medis, Feng Hao mengobrol lama dengan tiga tetua tertinggi, yang paling penting adalah penguasa kekosongan dan masalah memasuki dunia primordial. Dia dengan hati-hati mengatakan kepada mereka untuk tidak mengumumkan bahwa dia adalah penguasa kekosongan karena dia merasa mengumumkannya terlalu dini akan menarik banyak musuh potensial. Musuh-musuh ini mungkin tidak hanya datang dari ras manusia tetapi juga dari ras lain. Ini karena Feng Hao juga menemukan sesuatu yang aneh. Catatan tentang penguasa kekosongan sepertinya mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan begitu dia muncul. Tampaknya selama penguasa kehampaan masih ada, dia akan menjadi yang terkuat. Tidak disebutkan proses pertumbuhannya. Tidak diragukan lagi, penguasa kehampaan pasti menyembunyikan identitasnya dan hanya mengungkapkannya ketika budidayanya mencapai tahap penyelesaian akhir. Oleh karena itu, Feng Hao tidak ingin mengekspos dirinya terlalu dini. Kalau tidak, dia akan menjadi yang terlemah di antara para penguasa kehampaan. Selain itu, dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh ras lain yang sedang berkembang. Kekuatan penguasa kekosongan jelas merupakan musuh utama ras-ras besar. Begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan mengambil tindakan. Adapun hubungan antara klan Feng dan tanah suci-suci medis, ini mudah untuk dijelaskan. Lagi pula, ketika Feng Hao muncul untuk menyelamatkan tanah suci-suci medis, semua orang di benua Tianwu tahu tentang ini. Tidak ada yang salah dengan hubungan kedua belah pihak. Adapun memasuki dunia primordial, itu akan terjadi setelah pernikahannya. Feng Hao juga berencana mengundang orang-orang dari sepuluh kerajaan besar untuk membahas masalah memasuki dunia primordial. Setelah sepuluh kerajaan besar setuju, mereka bisa langsung memasuki dunia primordial dan mendapatkan bantuan dari sepuluh kerajaan besar. Pada saat itu, keruntuhan kuil cahaya akan segera terjadi. Sehubungan dengan instruksi dan saran Feng Hao, ketiga sesepuh tertinggi tidak keberatan. Mereka langsung setuju. Dalam hati mereka, Feng Hao, penguasa kekosongan, berada di atas segalanya. Dia adalah penguasa mereka. Tentu saja, mereka tidak berani melanggar perintahnya. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang. Feng Hao dan Yuning berjalan berdampingan di pegunungan. Mengikuti jalan kecil, keduanya sampai di sebuah danau. Cahaya bulan yang terang turun dari langit, menyinari permukaan danau seperti cermin perak. Dari waktu ke waktu, beberapa ikan tak dikenal akan melompat keluar dari air, menciptakan serangkaian riak. Riak-riak tersebut mengganggu ketenangan dan menambah sedikit vitalitas. Feng Hao menarik Yuning, yang tersipu, untuk duduk di tepi danau. Melihat wanita cantik di sampingnya, jantungnya pun mulai berdebar-debar. Samar-samar dia masih ingat saat pertama kali melihat Yuning. Saat itu, yang paling membuatnya terkesan adalah kaki panjang Yuning yang indah. Sebagai pria normal, pada saat itu, sebuah pemikiran aneh melintas di hatinya, dan setiap kali dia melihat ke arah Yuning, tanpa sadar matanya akan melihat ke kaki indahnya. Karena masalah ini, dia dimarahi oleh pelayan kecil itu. Hampir setiap kali dia melihatnya, dia akan dimarahi. Memikirkan pemandangan pada saat itu, mulutnya menunjukkan senyuman tipis. Matanya tanpa sadar tertuju pada kaki indah Yuning. Lebih indah. Kulit bulat, ramping, dan putih samar-samar terlihat di balik gaun panjang itu. Itu sangat indah sehingga Feng Hao tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Napasnya juga berangsur-angsur bertambah. Yuning tahu apa yang akan terjadi ketika Feng Hao membawa Joan of Arc dan dua wanita lainnya kemari. Meskipun hatinya berkehendak, dia masih sedikit gugup dan malu. Dia sedang memikirkan bagaimana Feng Hao akan berbicara dengannya, tetapi dia tidak mendengar suara untuk waktu yang lama. Sebaliknya, dia merasakan suara nafas yang berat. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa mata Feng Hao berkedip-kedip dengan kilatan yang aneh. Dia menatap kakinya yang panjang seperti serigala dan harimau. Segera, wajah cantiknya memerah. Namun, ada rasa manis yang muncul di hatinya. Dia sedikit mengecilkan kakinya yang panjang agar Feng Hao kembali sadar. Dia terbatuk dua kali dan tersenyum. Penampilannya yang agak konyol membuat Yuning tertawa. Suasana lembut ini menjadi serasi dengan tawa manis ini. Yuning, apakah kamu bersedia menikah denganku dan menjadi istriku? Feng Hao meraih tangan lembut Yuning dan bertanya dengan sentuhan kasih sayang yang serius di wajahnya. Aku, aku, aku bersedia. Wajah cantik Yuning semerah awan di langit. Kesopanan seorang wanita cantik membuatnya sedikit ragu. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan kasih sayang mendalam di mata Feng Hao. Dia dengan malu-malu menyetujuinya. Haha, baiklah. Melihat dia setuju, hati Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menariknya dan memeluknya erat-erat. Melihat wajah cantik yang mempesona dan bibir yang lembut dan bergerak itu, dia sedikit membuka mulutnya dan menahannya di mulutnya. Kelembutan yang luar biasa membuat hatinya terbakar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghisapnya dengan keras. Menyebalkan sekali, kakak Yuning sebenarnya dengan mudahnya menyetujui pria menyebalkan ini. Di kejauhan, tiga pasang mata nakal melihat semua ini. Ada suara centil yang terdengar sebal dan masam. Saudari King, jangan bilang kamu tidak setuju dengan Saudara Hao. Joan of Arc mengedipkan matanya yang indah dan cerah dan bertanya dengan bingung. Saya. Yang King baru saja hendak mengatakan sesuatu, tapi dia melihat mata Joan of Arc berkedip karena ejekan. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berteriak dengan marah, kamu gadis kecil, kamu berani menggoda adikmu. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Jangan, he he, gatal. Suara lucu datang dari jauh. Yuning, yang semula tenggelam di dalamnya, bangun dan mendorong Feng Hao menjauh. Mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia menatap tajam ke suatu tempat dan berteriak dengan marah, masih belum keluar. He he. Tiga wanita cantik melayang di bawah sinar bulan. Mereka anggun seperti peri, dan di wajah cantik mereka, ada sedikit rasa malu. Saudara Hao, ini semua salah lingar, mohon maafkan lingar. Begitu Johan of Arc datang, dia menarik lengan Feng Hao dan mengguncangnya. Kata-katanya yang centil bahkan bisa meluluhkan baja. Kemarahan kecil di hati Feng Hao menghilang. Anda. Feng Hao berpura-pura marah dan mengulurkan tangan untuk dengan lembut mencubit hidung Johan of Arc yang seperti batu giyok. Saudara Hao jahat sekali. Cubit hidung lingar lagi. Nanti jadi rata. Johan of Arc dengan genit mengangkat tinjunya ke arah Feng Hao seolah mengancamnya, tapi itu tidak berpengaruh apapun. Akibatnya, Feng Hao dengan cepat mencubit hidungnya lagi. Dia sangat marah sehingga dia melompat ke tempatnya. He he. Penampilannya yang centil tiba-tiba membuat semua orang tertawa. Bahkan Yuning menutup mulutnya dan terkekeh. 1064 Karena Yuning, rumah Yu telah menetap di kota kuno Sein Medical. Di kota kuno, mereka adalah keluarga besar yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Namun, setelah kejadian kawin paksa, kebiasaan keluarga Yu banyak berubah. Setelah kejadian itu, rumah Yu Sang, kepala rumah, telah mengambil alih rumah Yu dan tidak lagi berada di bawah kendali para tetua. Dapat dikatakan bahwa Yu Sang memiliki keputusan akhir di rumah Yu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Feng Hao secara resmi mengunjungi rumah Yu. Makanya, dia menyiapkan banyak hadiah. Ini semua disiapkan oleh tiga tetua tanah suci Sein Medical. Ada berbagai macam harta karun, bahkan harta spiritual yang ditempa oleh Guru Lusong. Meskipun itu hanya senjata biasa, itu sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Bukan karena Feng Hao pelit, tapi dengan kekayaan rumah Yu saat ini, memiliki terlalu banyak harta mungkin bukan hal yang baik bagi mereka. Sebaliknya, hal itu mungkin membawa masalah bagi mereka. Nona sudah kembali. Ketika Feng Hao dan Yu Ning berjalan bergandengan tangan ke pintu masuk rumah Yu, penjaga di pintu berteriak kaget. Sekarang, rumah Yu bangga pada Yu Ning. Siapa yang mengira bahwa orang baik di mata semua orang akan menjadi orang suci di tanah suci Sein Medical? Dia menjadi orang nomor satu di Sein City. Saat cerita Yu Ning tersebar, semua orang diliputi emosi. Orang baik akan selalu dihargai. Yu Ning adalah contoh terbaik. Oleh karena itu, hampir semua kekuatan di tanah suci Sein Medical perlahan berubah. Tujuan mereka adalah melakukan perbuatan baik secara bertahap sebagai kegembiraan dan kemuliaan. Mereka yang menindas orang lain dipandang rendah. Ning Er. Yu Sang mendapat berita itu dan segera menghentikan semua yang dia lakukan dan bergegas. Melihat Feng Hao dan Yu Ning berpegangan tangan erat, dia tercengang. Namun, dia tetap menyambut hangat keduanya. Di dalam hatinya, dia samar-samar memahami bahwa keduanya adalah sepasang kekasih. Sebenarnya, dia hanya tahu sedikit tentang Feng Hao, dan dia hanya bertemu dengannya sekali. Bahkan dia bahkan tidak tahu nama asli Feng Hao, dan dia mengira Feng Hao adalah fan besar. Namun, dia tidak meremehkan Feng Hao karena hal ini. Bagaimanapun, Feng Hao adalah orang yang membantu Yu Ning keluar dari kesulitannya. Terlebih lagi, peluang besar ini difasilitasi sendirian oleh Feng Hao. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Feng Hao. Sepanjang jalan, para pelayan rumah Yu menunjukkan senyuman hangat dan membungkuk kepada mereka bertiga. Terutama saat mereka melihat ke arah Yu Ning, mata mereka dipenuhi dengan gairah. Mereka bertiga datang ke ruang tamu, dan para pelayan sudah menyiapkan teh. Para tetua rumah Yu juga bergegas mendekat, dan ketika mereka melihat bahwa itu adalah Feng Hao, mereka semua tampak sedikit malu, menunjukkan ekspresi malu. Sebenarnya, hati mereka tidak jahat. Hanya saja apapun yang mereka lakukan, mereka suka mengutamakan kepentingan keluarga. Pemikiran mereka keras kepala. Dalam hal ini, sebenarnya sama dengan para tetua di keluarga Feng Kabut Barat. Tuan muda Hao. Yu Sang meletakkan cangkir teh di tangannya, dan baru kemudian dia memanggil Feng Hao. Paman Yu, sebenarnya nama keluarga ku bukan Hao. Nada suara Feng Hao meminta maaf, dan dia menyelah kata-katanya. Bukan Hao. Yu Sang dan para tetua tercengang, dan mereka memandangnya dengan heran. Ayah, terakhir kali ada alasan khusus, jadi dia harus menyembunyikan namanya. Yu Ning menjelaskan padanya. Jadi begitu. Yu Sang mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Lagi pula, terakhir kali, sepertinya Yu Ning lah yang menyelamatkan Feng Hao. Apakah itu berarti dia dikejar musuh-musuhnya? Feng Hao tersenyum sedikit, dan dia memegang tangan kecil Yu Ning, berdiri, dan berjalan di depan Yu Sang. Nama keluargaku adalah Feng, Feng Hao. Kali ini, aku di sini untuk melamar. Aku berharap Paman Yu mengizinkan Ning Er menikah denganku. Feng Hao memperkenalkan dirinya sambil tersenyum, lalu berkata dengan tulus, dengan wajah serius. Yu Ning, yang berada di samping, sudah menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Wajah cantiknya merah padam, dan semerah apel. Feng. Nama keluarga ini mau tidak mau membuat Yu Sang tercengang, dan para tetua keluarga Yu lainnya juga memandangnya dengan heran. Feng. Feng Hao. Feng Hao. Feng Hao dari keluarga Feng itu. Mata tetua agung keluarga Yu tiba-tiba melebar, dan dia berdiri, berseru dengan keras. Dia begitu gembira hingga suaranya bergetar, dan kata-katanya agak tidak lengkap. Siapa di seluruh benua langit bela diri yang tidak tahu tentang keluarga Feng? Apalagi nama Feng Hao, tersebar ke setiap rumah tangga. Terutama insiden dengan Radiance Alliance, meskipun pada saat itu keluarga Yu dipindahkan ke Tanah Suci, dan mereka tidak melihat kejadian tersebut, namun sekarang mereka semua tahu alasannya. Semuanya karena pria bermarga Feng, dan karena dia, keluarga Feng tiba-tiba bangkit, dan berdiri di puncak. Mendesis. Orang-orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan mereka semua memandangnya dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Ekspresi para pelayan bahkan lebih seperti mereka melihat Tuhan di dalam hati mereka. Iya, ini juniornya. Feng Hao masih memiliki wajah yang tenang, dan sambil tersenyum, dia mengakuinya, dan tiba-tiba ada keributan di aula. Melihat wajah penuh tekat dan percaya diri di sampingnya, hati Yuning dipenuhi dengan rasa manis, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, penuh kebahagiaan. Di seluruh benua langit bela diri, apakah ada orang yang lebih baik dari pria di depannya ini? Dengan dia di sisinya, apalagi yang membuat dia tidak puas. Dia mengumpulkan keberaniannya, dan mengangkat kepalanya, tidak lagi malu, dan dengan tenang menghadapi segalanya. Dia ingin menikah dengannya. Huh. Melihat pasangan emas di depannya, Yu Sang menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa sok di hatinya. Kemudian, dia berkata kepada Feng Hao, saya dapat melihat bahwa Anda dan Ning Er benar-benar saling mencintai. Di masa depan, tolong jaga Ning Er. Jika ada yang salah dengannya, saya harap Anda bisa lebih pemaaf. Paman Yu, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Ning Er menderita sedikitpun. Feng Hao bersumpah dengan sungguh-sungguh. Tangan mereka berdua semakin erat saling berpegangan tangan, seolah tak ingin berpisah lagi. Bagus. Haha. Hati Yu Sang dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berdiri, berjalan ke depan, dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Feng Hao, dan tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh dengan riang. Dia benar-benar puas dengan Feng Hao, dan jika bukan karena kemunculannya terakhir kali, keluarga Yu tidak akan berada dalam situasi ini, dan mereka mungkin masih tinggal di kota kecil itu. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Feng Hao akan memiliki identitas seperti itu, tetapi bahkan jika Feng Hao hanya orang biasa, dia akan tetap setuju, karena di dalam hatinya, kebahagiaan putrinya adalah yang paling penting. Sekarang dia memiliki menantu yang baik, apalagi yang membuat dia tidak puas. Dia takut jika masalah ini tersebar, seluruh benua akan iri pada keluarga Yu. Lagi pula, siapa yang tidak ingin keluarganya berkembang dan berkembang? Leluhur keluarga Yu, mohon berkati kami. Melihat pemandangan ini, para tetua berdoa secara emosional di dalam hati mereka sambil air mata mengalir di mata mereka. 1065 Ini hadiah dari junior ini, kuharap aman Yu bisa menerimanya. Setelah masalah ini diselesaikan, senyum di wajah Feng Hao semakin dalam saat dia mengeluarkan cincin yang telah dia siapkan sebelumnya dan memberikannya kepada Yu Sang. Ini, oh, aku mengerti, haha, terima kasih. Yu Sang terkejut sesaat sebelum dia mengerti maksud Feng Hao. Dia menerima cincin itu dengan senyum cerah dan melihatnya sekilas. Pupil matanya membesar 4 hingga 5 kali lipat dan dia hampir berteriak karena terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk menundanya, tetapi ketika dia memikirkan identitas Feng Hao, dia memaksa dirinya untuk menerimanya. Para tetua yang selama ini memperhatikannya sambil saling memandang. Mereka semua tahu bahwa benda di dalam cincin itu pasti sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa rumah Yu akan dapat terhubung dengan rumah Feng. Bukankah ini berarti House Yu akan bisa melambung tinggi di masa depan? Keluarga Kiong dan keluarga Wan di kota Grace, dan sekarang Tanah Suci Laut Utara, semuanya iri pada mereka karena dukungan keluarga Feng. Dan sekarang, sepertinya House Yu akan menjadi salah satu dari mereka juga. Setelah itu, Feng Hao mendiskusikan pernikahan tersebut dengan Yu Sang dan dengan tulus mengundang rumah Yu untuk menetap di Grace City. Hal ini membuat para tetua rumah Yu sangat bersemangat. Pada hari ini, House Yu mengundang semua kekuatan di kota untuk mengadakan perjamuan. Ini secara tidak langsung mengumumkan bahwa rumah Yu telah terhubung dengan rumah Feng. Semua kekuatan memberi selamat dan iri pada keluarga Yu karena mampu membesarkan gadis sebaik itu. Orang Suci dari Tanah Suci-Suci Medis akhirnya ditangkap oleh Feng Hao setelah dia menyelamatkannya dua kali. Dalam sekejap, ini menjadi cerita populer di Medical Saint Secretland. Banyak wanita muda dari klan bergengsi yang sangat iri padanya. Terima kasih. Kembali ke kamar kerjanya, Yuning berbisik kepada Feng Hao dengan wajah memerah dan mata penuh air musim bugur. Gadis bodoh. Feng Hao tersenyum dan memeluknya. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Sebenarnya, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Kamu memberiku segalanya. Tapi aku. Aku bersedia. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya tetapi dihentikan oleh Yuning. Dia dengan berani menatap langsung ke arah Feng Hao dan berkata dengan tegas. Meskipun sulit baginya untuk menerimanya, dia rela menerimanya ketika dia memikirkan betapa hatinya akan semakin sakit jika dia tidak bisa bersamanya. Dia mungkin tidak bisa sembuh, dan dia mungkin akan berakhir sendirian selama sisa hidupnya. Terlebih lagi, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Joan of Arc dan dua gadis lainnya, dia merasa bahwa mereka tidak terlalu sulit untuk bergaul. Seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia merasa mereka seperti saudara perempuan. Bodoh sekali. Melihat wajah halus namun keras kepala ini, hati Feng Hao penuh dengan sakit hati. Dia dengan hati-hati memegangi wajah cantiknya dan tersenyum. Di masa depan, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu mau. Kamu hanya bisa menjadi istriku. Di bawah ekspresi malu-malu Yuning, Feng Hao menggendongnya dan berjalan ke tempat tidur tidak jauh. Gaun ungu membungkus tubuh Yuning dengan erat, hanya sepasang kaki gioknya yang terlihat. Setelah Feng Hao mendekatinya, napasnya mulai meningkat, dan dadanya yang mengjulang tinggi juga terus bergerak naik turun. Matanya tertutup rapat, dan bulu matanya yang panjang bergetar. Dia sepertinya sudah meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan pipinya memerah karena rona merah yang memabukkan. Dia sangat menawan. Melihat pemandangan di depannya, napas Feng Hao juga jauh lebih berat. Tangannya juga mulai bergerak ke atas dan ke bawah. Bibirnya tercetak di bibir Yuning, dan dia menghisapnya dengan lembut seolah dia sedang merasakan rasa yang paling enak di dunia. Dalam kebingungan ini, ketika kedua orang itu jatuh ke dalamnya, tangan Feng Hao mulai menyerang. Setelah beberapa suara gemerisik, tubuh seputih salju muncul di depan mata Feng Hao. Kulit dari es dan tulang seperti batu giyok, lebih putih dari batu giyok lemak kambing, lebih halus dari sutra, jernih, seolah tubuh halus yang sempurna adalah produk terindah di dunia. Tidak ada cacat sama sekali. Terutama sepasang kaki yang ramping dan bulat, ramping dan montok, tanpa celah. Siapapun yang melihat kaki indah seperti itu tidak akan bisa mengendalikan diri. Feng Hao tidak terkecuali. Pada saat ini, dia langsung berubah menjadi serigala lapar yang ganas. Matanya merah saat dia dengan giat menerkam mangsanya. Dia menekan mangsanya di bawah tubuhnya dan dengan ceroboh melanggar dan mempermalukannya. Sepertinya dia tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada kaum hawa. Tidak, eh. Suara berat Feng Hao membangunkan Yuning yang tergila-gila. Dia membuka matanya dan melihat wajah familiar ini. Wajahnya pemalu, tapi hatinya manis. Apalagi saat dia merasakan situasi saat ini, tubuh halusnya juga sedikit gemetar. Mulai sekarang, kamu adalah istriku. Feng Hao berusaha keras untuk menahannya saat dia menghirup leher panjangnya yang seperti batu giok. N. Sudut mulut Yuning melengkung membentuk lengkungan bahagia. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Feng Hao dengan erat. Sepertinya dia takut Feng Hao akan pergi. Matanya yang berair penuh dengan kegilaan. N. Setelah rangan lembut, kedua tubuh panas itu terjalin dan perlahan bergelombang. Saat ini, mereka telah melupakan segalanya. Mereka benar-benar tenggelam dalam cahaya bulan perak. Mereka ingin melihat pemandangan musim semi yang menawan, namun beberapa saat terhalang oleh tirai sutra. Cahaya bulan bahkan lebih menyedihkan. Malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Yuning terbangun karena ada cakaran di kakinya. Saat dia membuka matanya, dia melihat sepasang mata penuh kasih sayang menatap lurus ke arahnya. Tiba-tiba, hatinya terasa manis dan dia menutup matanya dengan malu-malu. Babi kecil pemalas, ini sudah hampir tengah hari. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Telapak tangan Feng Hao menempel di sepasang kaki ramping dan indahnya saat dia menggodanya dengan nada main-main. Ah, ini sudah siang. Saat Yuning mendengar ini, dia langsung membuka matanya. Ada sedikit kepanikan di matanya. Dia selalu berkulit tipis. Ketika dia menghadapi hal semacam ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini salahmu. Dia memelototi Feng Hao yang menyeringai dan berkata dengan genit. Tadi malam, dia hanya berhenti saat melihat langit berwarna biru. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tidur terlalu lama? Karena kamu sudah ketiduran, kenapa kamu tidak bangun saja besok? Melihat penampilannya yang pemalu, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda dan menarik selimut untuk menutupi mereka berdua. Keduanya berada di ruangan yang sama tadi malam. Kalaupun tidak terjadi apa-apa, tetap saja dicurigai. Selain itu, Feng Hao bukanlah orang yang kolot. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan emas ini. 1066 Pada akhirnya, keduanya keluar pada sore hari. Yuning ditarik oleh Feng Hao dan tidak berani membuka matanya. Dia terus mendekati Feng Hao seolah dia takut dilihat oleh orang lain. Penampilannya yang menawan membuat Feng Hao senang. Bukankah akan lebih mencurigakan jika keduanya begitu dekat? Yu Sang dan para tetua rumah Yu sudah menunggu di ruang tamu. Melihat mereka berdua berjalan bergandengan tangan dan melihat penampilan Yuning yang pemalu, senyuman di wajah mereka semakin tebal. Mereka bisa melihat sekilas apa yang terjadi tadi malam, namun karena mereka semua tahu bahwa Yuning berkulit tipis, mereka sengaja berpura-pura tidak tahu dan bertanya tentang pernikahan tersebut. Baru setelah makan siang, Feng Hao dan Yuning kembali ke tanah suci medis. Melihat Yuning meringkuk di depan Feng Hao seperti seorang istri kecil, Joan of Arc dan dua gadis lainnya tahu apa yang terjadi. Untuk sesaat, Joan of Arc dan Wan Xin menunjukkan kebencian di mata mereka. Keduanya adalah orang pertama yang mengenal Feng Hao dan juga merupakan kekasih masa kecil. Terutama Joan of Arc yang sejak kecil digoda oleh kerabatnya oleh Feng Hao, namun kini mereka mengetahui bahwa di antara orang kepercayaan Feng Hao, hanya mereka berdua yang tidak memiliki hubungan intim dengannya. Untuk sesaat, mereka berdua mengertakan gigi dan menatapnya tajam, membuatnya sangat tidak nyaman. Mau tak mau dia menyesal karena dia tidak mengalahkan kedua gadis di West Mist ini terlebih dahulu. Karena masih banyak hal yang harus diselesaikan, Feng Hao dan yang lainnya tidak tinggal lama di tanah suci-suci medis. Sebaliknya, mereka langsung pergi ke markas keluarga Feng. Hadiah pertunangan tentu saja harus dikirim ke dua kekuatan besar. Sekarang hari baik tinggal beberapa hari lagi, waktu masih sangat sempit. Setelah kembali ke keluarga Feng, Feng Hao ditarik ke ruang rahasia oleh leluhur keluarga Feng dan sekelompok tetua. Setelah beberapa pertanyaan dan konfirmasi, para tetua merasa lega. Kemudian, Feng Hao membicarakan masalah Yuning. Tetua itu menepuk dadanya dan berjanji untuk segera menyelesaikan masalah keluarga Yu di Grace City. Dengan pengaruh keluarga Feng saat ini, bahkan jika mereka ingin memonopoli seluruh kota Grace, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lalu ada orang yang ingin Anda undang. Feng Hao percaya bahwa tanah suci benua Tianwu dan beberapa keluarga tersembunyi yang luar biasa dapat diundang. Tentu saja, dia tidak bisa melupakan kerajaan kabut barat. Di sisi lain, kekuatan dari dunia primordial akan diundang sesuai dengan perjanjian pembagian sumber vena. Dia yakin ini sudah cukup. Namun, akan sulit bagi klan Feng untuk mengirimkan undangan ini. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukan jejak kekuatan luar biasa itu. Oleh karena itu, Huang Tianyun sekali lagi ditangkap secara menyedihkan sebagai kuli. Namun, ini adalah saat yang membahagiakan Feng Hao, jadi dia tidak membuat keributan dan setuju. Ini menyelamatkan Feng Hao dari banyak masalah. Dia tidak perlu khawatir tidak bisa menyampaikan undangannya. Orang ini sangat kuat sehingga dia bahkan bisa menemukan istana Suantian, jadi tentu saja dia tidak akan kesulitan menemukan kekuatan luar biasa lainnya. Pernikahan itu akan diadakan di kota kekaisaran. Saat ini, kota kekaisaran sudah sibuk dengan aktivitas. Bahkan Grey City pun dihiasi dengan lentera. Ini bukan hanya untuk pernikahan Feng Hao, tapi juga terkait dengan reputasi klan Feng. Masalah ini segera diputuskan. Feng Hao pergi ke keluarga Yan dan istana Suantian untuk menyampaikan hadiah dan undangan pertunangan. Ketika dia tiba di istana Suantian, dia tidak menemui hambatan apapun. Di bawah bimbingan seorang murid, dia sekali lagi bertemu dengan penguasa istana Suantian. Buah mengkilap tujuh warna telah disiapkan sejak lama, dan dia langsung terkejut. Buah mengkilap tujuh warna berada di tanah terlarang Beimang di benua Tianwu. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki dan diambil oleh siapapun. Bahkan jika seseorang bisa masuk, bagaimana mungkin makhluk hebat itu hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa buah mengkilap tujuh warna memiliki efek yang menantang surga, tidak ada yang berani memikirkannya. Tapi sekarang, ada satu di depannya. Hal ini menyebabkan penguasa istana Suantian tidak dapat bereaksi. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Penguasa istana Suantian menarik nafas dalam-dalam dan menutup tutupnya sebelum bertanya pada Feng Hao. Dia menemukan bahwa pria ini selalu diselimuti selubung misterius yang tidak bisa dia tembus. Bahkan di pertandingan sebelumnya dengan Chen Hui, dia curiga pria ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Apalagi sekarang, dia sama-sama menemukan bahwa Feng Hao saat ini tampak berbeda dari beberapa hari yang lalu. Namun, dia tidak tahu apa bedanya. Singkatnya, dia merasa pria di depannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Aura semacam itu yang hendak keluar dari tubuhnya membuat jantungnya berdebar-debar. Dia percaya bahwa perasaan ini tidak mungkin salah. Feng Hao pasti mendapatkan peningkatan besar di suatu tempat. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan dia tidak bisa melihatnya. Hanya dalam beberapa hari, dia mendapatkan terobosan besar lainnya. Peningkatan kecepatan seperti ini membuatnya merasa sedikit terkejut. Awalnya, di dalam hatinya, Chen Hui adalah yang paling mengerikan, tetapi setelah melihat Feng Hao, dia menemukan bahwa pria ini bahkan lebih menakutkan. Haha, tentu saja aku memetiknya. Feng Hao dengan tenang menghadapi tatapannya dan berbicara dengan senyum tipis, seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Area terlarang Beimang adalah halaman belakang rumahnya, dan dia baru saja berjalan-jalan dan dengan santai memetik buah pelangi. Itu saja. Anda. Penguasa Istana Suantian agak terdiam. Mulutnya sedikit terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia mengerti bahwa hal semacam ini tidak bisa diungkapkan secara terbuka. Bisa memasuki tempat terlarang Beimang berarti banyak hal. Mungkinkah ada keberadaan menakutkan lainnya di klan Feng? Jejak keraguan melintas di benaknya. Matanya bingung karena dia tidak tahu alasannya. Menurutnya, buah mengkilap tujuh warna pasti tidak dipetik oleh Feng Hao. Lalu, siapa yang mampu memetik buah mengkilap tujuh warna untuknya sebagai hadiah pertunangan? Ini adalah pertanyaan yang harus dia pikirkan dan perhatikan. Tuan Istana, ini surat undangannya. Saya berharap Tuan Istana dapat menghadiri pernikahan saya dengan linger dan siner. Feng Hao menyerahkan surat undangan dan mengundang dengan sopan. Kekuatan luar biasa ini tidak lagi memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Mereka secara samar-samar telah membentuk semacam hegemoni di dunia primordial. Jadi, yang paling mereka pedulikan saat ini adalah masalah wajah. M.N. Setelah penguasa Istana Suantian menyimpan surat undangan itu, dia mengangguk sedikit. Dia sudah puas dengan bagian urat asal sebagai mahar. Sekarang, Feng Hao bahkan menghadiahkannya buah mengkilap tujuh warna. Menurutnya, ini karena Feng Hao menghargainya di Istana Suantian, itulah sebabnya dia secara khusus mendapatkannya. Setelah memberikan salam sopan, Feng Hao tidak berhenti dan melanjutkan perjalanannya ke Istana Dewa Petir. 1067. Nama Bibagaikan Guntur di Telinga Siapapun. Itu adalah salah satu dari tiga vaksi dewa yang berdiri di puncak dunia primordial, dan juga vaksi paling kuno. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, fondasinya sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Kali ini, Feng Hao tidak pergi langsung ke keluarga Yan, tetapi ke olah Dewa Petir. Dengan Huang Tianyun yang memimpin, dia tentu saja tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan tempat itu. Pegunungan naik dan turun, dan di pegunungan tak berujung ini, empat gunung berdiri menyatu, menembus awan dan menghubungkan ke langit. Olah Dewa Petir ada di atas sana. Huang Tianyun menunjuk ke empat gunung yang bersebelahan dan berkata kepada Feng Hao. Siapa yang berani menyusup ke dalam olah Dewa Petirku? Saat dia berbicara, suara ledakan terdengar di telinga mereka. Kemudian, Feng Hao melihat empat pria yang diselimuti petir melompat turun dari empat gunung mengjulang yang ditunjuk Huang Tianyun. Mata mereka dipenuhi petir dingin saat mereka mengamati Feng Hao dan Huang Tianyun dengan waspada. Siapa kamu? Beritahu aku namamu. Salah satu pria yang dikelilingi busur listrik berteriak. Nada suaranya sangat tidak bersahabat. Barisan pegunungan ini telah menjadi zona terlarang di olah Dewa Petir, dan formasi penyembunyian besar telah dipasang di sekelilingnya. Namun, keduanya masih mengganggu. Akan aneh jika dia mempunyai sikap yang baik. Namun, ketika tatapannya menyapu Feng Hao, dia membeku sesaat, karena samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi atribut petir yang sama dari tubuh Feng Hao. Mungkinkah itu salah satu dari kita? Dia tidak mengerti. Orang ini tidak membawa Liontin Gio keluarga Yan, dan dia tampak asing. Hal ini membuatnya tidak mungkin untuk mengkonfirmasi identitas Feng Hao. Saudaraku, yang ini Feng Hao. Saya datang untuk memberi penghormatan kepada Hallmaster Yan Aotian. Tolong beritahu dia tentang kedatangan saya. Feng Hao berkata sambil tersenyum ramah dan menangkupkan tangannya dengan sopan. Feng Hao. Pria itu tercengang. Dia sangat asing dengan nama ini. Meskipun insiden dengan Feng Hao telah menyebabkan kegemparan di dunia asal, tidak banyak orang di dunia primordial yang mengetahuinya, dan hanya tokoh inti dari berbagai kekuatan yang menyadarinya. Adapun pria ini, dia hanyalah kapten penjaga Lightning Divine Hall, jadi tentu saja, dia tidak akrab dengan Feng Hao. Kamu ingin bertemu dengan kepala istana? Pria itu tertegun sejenak sebelum matanya menyipit dan nadanya sedikit kasar. Dia sudah berada di alam tujuh lubang seperti Wu Huang, itulah sebabnya dia bisa menjadi pemimpin. Feng Hao hanya berada di alam enam lubang, jadi dia secara alami bisa melihat menembusnya. Seseorang seperti Wu Huang, yang telah membuka enam lubangnya dan merupakan seorang kultifator rilem kehormatan bela diri kelas 1, berteriak-teriak untuk bertemu dengan pemimpin Kuil Guntur. Lelucon yang luar biasa, mungkinkah ada orang yang bisa bertemu dengan pemimpin istana Kuil Guntur? Itu benar. Melihatnya seperti ini, Feng Hao mengungkapkan senyuman pahit di wajahnya. Kurang ajar. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu ingin bertemu dengan kepala istana Kuil Guntur, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Tubuh pria itu bergetar, dan kilat tak berujung keluar dari tubuhnya. Dia seperti seorang jenderal surgawi, agung dan menakjubkan, dan dia memegang tombak yang berkedip-kedip dengan kilat di tangannya. Serangan naga petir. Dengan sentakan lengannya, dia mengangkat tombaknya, dan seekor naga besar yang terkondensasi dari petir melonjak keluar dari ujung tombaknya. Itu mengayunkan tubuhnya yang tebal saat menabrak dada Feng Hao. Mengaum. Kekuatan naga guntur ini sangat besar, dan ia mengeluarkan raungan yang panjang. Aura destruktif yang dipancarkannya membuat seseorang merasa tidak nyaman, dan mereka ingin melarikan diri. Namun, Feng Hao seperti orang bodoh, dan dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Tidak peduli bagaimana naga petir itu menyerangnya, dia tidak bereaksi. Hanya ketika dia hendak mencapai pintu barulah dia perlahan mengulurkan tangan dan meraih kepala naga guntur. Bang. Sebuah ledakan bergema, menembus langit. Angin kencang meneru-deru ke segala arah, dan bebatuan di bawahnya terombang ambing. Rumputan, pepohonan, dan tanah semuanya berantakan. Bagaimana ini mungkin? Kempat penjaga kuil guntur melebarkan mata mereka, dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tatapan kaget mereka seperti baru saja melihat hantu, dan mereka tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Ini karena naga guntur sebenarnya ditahan oleh Feng Hao dengan satu tangan, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak peduli bagaimana pria itu mengerahkan kekuatannya, dia seperti gunung, berdiri di sana tanpa bergerak, dan bahkan ujung bajunya tidak berkibar. Ini terlalu mengerikan. Mereka semua bisa merasakan bahwa tidak ada jejak fluktuasi energi di tubuh Feng Hao, yang berarti dia telah mencapai ini dengan kekuatan murni. Kapten penjaga telah mengalaminya secara langsung. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menggerakkan Feng Hao. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dari mana monster ini berasal? Seseorang harus tahu bahwa dia berada di alam tujuh lubang, dan anak ini hanya berada di alam enam lubang. Mendesis. Melihat pria yang masih memiliki senyum tipis di wajahnya, para penjaga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka saling berpandangan, dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Hanya ini saja yang membuktikan bahwa pria di depan mereka berada pada level murid inti, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Saudaraku, saya tidak punya niat buruk. Tolong beritahu mereka bahwa Feng Hao ada di sini untuk mengirim hadiah pertunangan. Feng Hao meraih kepala naga guntur dengan satu tangan, dan wajahnya tidak memerah, dan dia tidak terengah-engah. Dia masih sama seperti sebelumnya, dan nadanya masih penuh kesopanan, tanpa ada permusuhan. Ini adalah wilayah kuil guntur, jadi dia tentu saja tidak bisa kurang ajar untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Hadiah pertunangan. Para penjaga tertegun lagi, dan mereka memandangnya dengan bingung. Hadiah pertunangan. Bukankah itu diberikan oleh laki-laki kepada perempuan saat menikah? Mungkinkah pria asing ini akan menikah dengan murid perempuan kuil guntur? Kemungkinannya terlalu rendah. Selain itu, tingkat murid apa yang diperlukan untuk membuat guru kuil khawatir? Namun, melihat ekspresi Feng Hao, sepertinya dia tidak berbohong, dan sepertinya dia tidak perlu berbohong. Dia hanya berada di alam enam lubang, dan dia hanya seorang yang terhormat bela diri alam pertama. Masalah apa yang bisa dia timbulkan di kuil guntur? Tunggu di sini, jangan bergerak. Pemimpin penjaga membubarkan naga petir dan menyimpan tombaknya. Kemudian, dia memberikan beberapa instruksi kepada tiga penjaga di sampingnya, lalu dia bangkit dan menghilang ke awan untuk melapor. Jika dia benar-benar ingin membuat khawatir pernikahan guru kuil, itu akan sangat buruk, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dengan mentalitas bahwa lebih baik mempercayainya daripada tidak, dia melaporkannya kepada kepala kuil. Feng Hao Yan Aotian sedang berbicara dengan dua tetua keluarga Yan, tetapi ketika dia menerima laporan dari penjaga dalam, dia langsung tercengang. Iya, guru kuil, dia berkata bahwa dia ada di sini untuk mengirimkan hadiah pertunangan. Penjaga dalam menjawab dengan hormat. Hadiah pertunangan. Kedua tetua itu saling memandang, dan kemudian mereka memandang Yan Aotian dengan aneh. Mereka sudah jelas tentang masalah ini. Keluarga Yan telah menerima hadiah pertunangan, jadi tentu saja, mereka tidak akan menghentikan keduanya untuk berkencan. Namun, mereka tak menyangka kalau keduanya akan memilih menikah secepat itu. Pergi dan undang dia masuk. Mata Yan Aotian bersinar, dan dia memerintahkan penjaga dalam. Iya, Pak. Penjaga bagian dalam merespons dan dengan cepat bergegas keluar dari Aola. Dia tidak berani menunda sama sekali. 1068. Empat puncak yang menjulang tinggi di atas awan, tetapi tidak memiliki puncak apapun. Sebaliknya, mereka dipoles menjadi tanah datar. Tanah datar ini sangat luas, bahkan lebih luas dari ibu kota Kekaisaran 10 Kerajaan Besar. Di atasnya, bangunan-bangunan kuno berdiri dengan tertib, memperlihatkan perubahan waktu. Pesona kuno masih melekat di atasnya, seolah-olah itu adalah kediaman surgawi. Di tengah tanah datar ini berdiri sebuah puncak. Di puncak-puncaknya, sebuah istana megah dan megah berdiri di sana, seluruh tubuhnya bersinar dengan aura yang mengintimidasi. Gemuruh. Kilatan petir jatuh dari langit dan menyambar istana dari waktu ke waktu. Busur listrik berkedip-kedip terang, tapi istana tidak hancur oleh sambaran petir. Sebaliknya, sambaran petir diserap oleh istana dan perlahan menghilang ke dalamnya. Ini adalah tempat legendaris istana Dewa Petir tempat Dewa Petir membuktikan daunnya. Di bawah bimbingan penjaga dalam, Feng Hao tiba di tanah datar, dan pemandangan di depannya membuatnya menghela nafas kagum. Suasana ini memang sangat cocok untuk dikembangkan oleh para praktisi atribut petir. Di saat yang sama, dia juga tersentuh oleh kedalaman fondasi dari faksi luar biasa ini. Dia pernah ke tempat terlarang keluarga Yan. Menurut Yan Qing, itu adalah tempat kelahiran Dewa Petir, dan disinilah Dewa Petir membuktikan daunnya. Dengan dua landasan berharga ini, berapa banyak ahli yang dapat dipelihara oleh keluarga Yan? Ini sungguh tidak terbayangkan, itulah sebabnya keluarga Yan mampu berdiri di puncak. Silakan ikuti saya. Penjaga bagian dalam berkata kepada Feng Hao sebelum berjalan menuju pusat Alun-Alun. Hanya ketika dia sampai di tengah dia bangkit dan terbang menuju istana di atas. Tuan Istana telah tiba. Saat penjaga dalam memasuki istana, dia berlutut dan melapor dengan hormat. Men, kamu boleh pergi. Sebuah suara yang dalam datang dari dalam istana. Penjaga bagian dalam merespons dan mundur keluar istana, meninggalkan Feng Hao dan Huang Tianyun berdiri di tempat. Istana ini ditempa dari bahan yang tidak diketahui. Menginjaknya, Feng Hao bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan perasaan tersengat listrik. Jika seseorang tidak memiliki fisik atribut petir, akan sulit bagi mereka untuk berdiri di istana ini. Ini karena Feng Hao dapat merasakan bahwa bahkan ahli biasa di tingkat Wu Huang tidak akan mampu menahan kekuatan petir ini. Siapapun yang berada di bawah level Wu Huang akan berada dalam bahaya kematian. Namun, ceritanya akan berbeda jika seseorang memiliki konstitusi atribut petir. Mereka tidak hanya akan mampu bercocok tanam dengan lebih efisien, namun kondisi tubuh mereka juga akan menjadi lebih baik. Feng Hao memiliki kekuatan petir ekstrim, jadi dia secara alami tidak terpengaruh. Namun, Huang Tianyun adalah monster yang tidak bisa ditangani dengan akal sehat. Oleh karena itu, Yan Ao Tian, kedua tetua, dan empat murid inti keluarga Yan sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang marsial honorable peringkat 1 bisa berdiri di aula tanpa cedera. Meski mereka menganggapnya aneh, mereka tidak mendalaminya terlalu dalam. Sebaliknya, tatapan mereka tertuju pada Feng Hao. Tatapan keempat murid inti sangat tajam. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang yang membawa pergi Yan Qing. Dunia 6 Lubang Yan Ao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Kecepatan kemajuan ini terlalu menakutkan. Bahkan jika kekuatan luar biasa mengasuh seorang murid dengan sekuat tenaga, mereka mungkin tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Sulit dipercaya bahwa Huang Tianyun telah maju dari ranah 1 bukaan ke ranah 6 bukaan dalam waktu kurang dari setahun. Kedua tetua itu juga tercengang. Terakhir kali mereka menerima berita, mereka tahu bahwa Feng Hao telah maju ke ranah 4 lubang. Dalam sekejap mata, dia telah maju ke ranah 2 lubang dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan macam apa yang menantang surga ini? Satu-satunya perbedaan adalah keempat murid inti menunjukkan ekspresi jijik. Kecepatan budidaya ini terlalu lambat. Dia berusia lebih dari 20 tahun namun dia belum mencapai puncak alam Wu Huang. Ini paling banyak merupakan standar rata-rata di antara murid inti. Orang seperti itu sebenarnya ingin mengambil dewi hati mereka. Mereka marah. Jika bukan karena Yan Aotian yang duduk di sana, mereka akan menyerang Feng Hao. Tubuh petir ekstrim. Kedua tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak sebelum menerimanya. Namun, Yan Aotian melihatnya secara berbeda. Terakhir kali dia melihat Feng Hao, itu masih merupakan elemen Marsial Essence Vortex. Namun kali ini, ia telah bermutasi menjadi atribut petir ekstrim. Pasti telah terjadi sesuatu yang tidak dia sadari. Yang paling penting, dia secara samar-samar merasa bahwa kekuatan petir ekstrim ini tampaknya agak berbeda. Itu dipenuhi dengan atribut yang membuat jantungnya berdebar. Penghancuran. Yang dia lihat hanyalah kehancuran. Kekuatan destruktif semacam ini melampaui kekuatan petir ekstrim. Faktanya, di dalam pusaran listrik yang berkedip-kedip, dia sepertinya melihat hukuman surgawi yang tak ada habisnya turun dari langit. Mustahil. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan membuang pemikiran tidak realistis ini dari benaknya. Dia hanya tahu bahwa atribut petir ekstrim Feng Hao telah bermutasi. Lagi pula, bagaimana itu bisa menjadi energi hukuman surgawi? Apalagi dia hanya berada di alam Wu Huang. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan hukuman surgawi? Fiuh. Melihat sosok pinus yang duduk di bagian dalam aula, Feng Hao menghela nafas ringan dan berjalan masuk. Dia tidak peduli dengan tatapan bermusuhan dari empat murid inti. Ini normal. Dia sudah melihatnya di istana Suantian. Pada saat ini, dia berpikir jika Yan Aotian masih berada di alam Wu Huang, dia pasti bisa memberinya kejutan besar. Saat dia memikirkannya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dengan tubuh fisik yang tiada taraf, dia percaya bahwa tidak ada serangan dengan level yang sama yang dapat melukainya. Ini adalah keyakinan yang diberikan oleh tubuh fisiknya yang tak tertandingi. Huang Tianyun, yang berada di sampingnya, masih memiliki senyum nakal di wajahnya. Dia berjalan mengitari aula seolah sedang berjalan di tanah datar. Ini membuat kelopak mata kedua tetua itu bergerak-gerak. Apakah orang ini monster? Junior Feng Hao menyapa ketua aula. Menyapa kedua tetua. Ketika dia sampai di tengah aula, Feng Hao menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Hem. Yan Aotian merespons dengan puas. Sedikit emosi muncul di matanya. Di masa lalu, dia tidak punya apapun dan tidak ada yang bisa diandalkan. Dia hanyalah orang yang unik. Dibandingkan dengan murid inti keluarga Yan, dia masih jauh dari itu. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah membuat Yan Aotian memandangnya dengan cara yang berbeda. Dia bahkan memiliki kekuatan dan manfaat yang belum pernah dimiliki keluarga Yan sebelumnya. Yan Aotian awalnya tidak terlalu memikirkan Feng Hao. Bagaimanapun, tidak mudah bagi Feng Hao untuk mendapatkan izin keluarga Yan. Ini akan memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Siapa yang tahu hal seperti ini akan terjadi? Karena keberadaan monster itu di alam asal, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya meskipun mereka ingin mempersulitnya. Lagi pula, dialah yang mengendalikan monster itu. Tanpa monster itu, umat manusia tidak akan memiliki sumber vena untuk dipanen di alam asal. Bagaimana mereka mendapat bagian dari manfaatnya? Oleh karena itu, selama Feng Hao tidak berlebihan, berbagai faksi akan mentolerirnya dan bahkan menjilatnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah berani dipikirkan oleh siapapun sebelumnya. Sekarang, seorang junior muda telah melakukannya. Yan Aotian merasa hal itu tidak terbayangkan. Ia pun merasa mata putrinya luar biasa. Sekilas dia tahu bahwa dia bukanlah batu, melainkan berlian yang berkilau. 1069 Di dalam istana Dewa Petir, Feng Hao berdiri di sana sambil tersenyum, tidak merendahkan atau sombong. Yan Aotian mengangguk pada dirinya sendiri. Dia tahu orang ini sangat berani menyerangnya. Dia jauh lebih kuat dari murid inti klannya sendiri. Sama seperti empat orang di istana, mereka semua sangat jenius, terutama Yan Jie di sebelah kiri. Dalam hal bakat, Yan Jie sudah setara dengannya di masa lalu. Di antara generasi muda keluarga Yan, dia tidak ada duanya dan bahkan mengalahkan Yan Mo. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Yan Aotian tahu bahwa dia tidak lebih kuat dari Yan Aotian saat itu, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melawannya. Tapi orang di depannya ini berani. Dia baru berada di rana apercer pertama, namun dia berani menantangnya. Yan Aotian menganggapnya sulit dipercaya. Dia adalah pemimpin istana Dewa Petir, namun orang ini berani mengabaikan statusnya. Keberanian seperti itu jarang terjadi. Ini menunjukkan temperamennya. Dia yakin bahwa dia setara dengan Yan Aotian, itulah sebabnya dia berani menyerang. Dia sudah memiliki tekad untuk menjadi ahli tertinggi. Meskipun dia memiliki keunggulan besar dalam hal bakat, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mencapai puncaknya. Di zaman kuno, banyak kaisar agung yang bersikap biasa-biasa saja ketika mereka masih hidup, namun mereka berhasil mencapai puncak yang bahkan para jenius ini hanya bisa memandangnya. Feng Hao, kamu memutuskan untuk menikah dengan Yan King. Ekspresi Yan Aotian masih sangat tenang, jarinya memutar-mutar cincin di ibu jarinya. Iya, tuan istana. Feng Hao menjawab sambil tersenyum. Kurang ajar. Empat teriakan bergema di aula utama satu demi satu. Kempat murid inti akhirnya tidak tahan lagi. Mereka tidak bisa begitu saja menyaksikan orang luar merenggut dewi mereka. Sama sekali tidak. Jadi mereka melangkah maju. Kamu pikir kamu memenuhi syarat. Kamu hanya seekor katak yang bernafsu pada angsa. Tercelah. Kamu tidak cocok menjadi laki-laki. Mereka semua mengejeknya, kata-kata mereka penuh dengan penghinaan. Menurut pendapat mereka, Feng Hao hanya memiliki kekuatan petir biasa di tubuhnya, dan dia baru mencapai rana aperture ke-6 di usia yang begitu muda. Ini membuktikan bahwa bakatnya biasa-biasa saja. Keluarga Yan hanya mengizinkannya berkencan dengan Yan King karena insiden di dunia asal. Jadi mereka sangat meremehkan Feng Hao, berpikir bahwa dia hanyalah seorang anak kecil yang lebih beruntung. Dia tidak layak menjadi dewi mereka. Diam. Wajah Yan Ao Tian menjadi gelap, dan matanya menyipit. Tekanan samar menekan mereka berempat, menyebabkan wajah mereka memerah dan napas mereka menjadi lebih cepat. Mereka tidak dapat berbicara. Dalam hatinya, mungkin Feng Hao tidak terlalu kuat sekarang, tapi dia percaya bahwa Feng Hao pasti akan menjadi ahli sejati, dan di masa depan, dia mungkin sejajar dengannya. Tidak bijaksana memprovokasi orang sekuat itu. Kedua tetua keluarga Yan juga tetap diam dan tidak mengutarakan pandangannya sendiri mengenai masalah ini. Mereka hanya berdiri di sana seolah sedang menonton pertunjukan. Meskipun mereka tidak menentang kencan Feng Hao dan Yan King, hati mereka masih agak tidak bahagia. Pandangan mereka tidak berbeda dengan keempat murid inti. Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka merasa bahwa Feng Hao tidak layak bagi Yan King. Jika bukan demi kepentingan keluarga, mereka tidak akan menyetujui hal semacam ini. He he. Huang Tianyun terkeke saat melihat pemandangan di aula, memperlihatkan giginya yang putih mengerikan. Itu sangat menakutkan, menyebabkan seseorang bergidik. Mereka tidak tahu mengapa lelaki tua ini, yang hanya seorang yang terhormat bela diri alam pertama, memberi mereka perasaan aneh. Kelopak mata Yan Aotian gemetar saat melihat gigi putih itu. Dia melihat dengan hati-hati lagi, tapi tetap tidak melihat sesuatu yang berbeda. Namun, dia mulai memperhatikannya. Seekor katak yang menginginkan daging angsa. Feng Hao masih tidak marah. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dari Yan Aotian keempat murid inti keluarga Yan. Ketika dia melihat ekspresi tidak yakin di wajah mereka, sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia bertanya sambil tersenyum tipis, menurutmu orang seperti apa yang layak untuk Yan King? Feng Hao bisa merasakan bahwa Yan Jie adalah yang terkuat di antara keempatnya. Energi di tubuhnya jauh lebih kuat daripada Yan Mo, Chen Hui, dan orang lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Kempat pemuda di depannya pastilah murid inti keluarga Yan. Mereka juga merupakan pilar masa depan keluarga Yan. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di aula ini dan menerima ajaran Yan Aotian. Dan ketika dia mendengar pertanyaan ini, Yan Aotian sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan menarik kembali tekanan yang menekan mereka berempat. Ketika dia melihat mereka terengah-engah dan berkeringat deras, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara keduanya? Mereka berempat jauh lebih kuat dari Feng Hao di masa lalu, tapi mereka tidak bisa menghadapinya setenang Feng Hao. Ketika kedua tetua keluarga Yan melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, berpikir bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Bagaimana aku bisa layak untuknya? Yan Jie menghela nafas lega. Dia mengira Yan Aotian telah mengizinkannya memprovokasi Feng Hao dan bahkan ingin menggunakannya untuk mempermalukan Feng Hao. Oleh karena itu, dia tidak merasa khawatir dan mengambil langkah maju. Matanya tertuju pada Feng Hao saat dia mengucapkan kata demi kata, tentu saja, hanya yang kuat yang layak mendapatkan Yan King. Yang lemah tidak memenuhi syarat bahkan jika mereka memainkan beberapa trik. Oh! Lengkungan mulut Feng Hao melebar, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Dia bertanya, Kalau begitu, saudaraku, apakah menurutmu dirimu cukup kuat? Dia sudah lama memahami bahwa di dunia ini, orang yang memiliki kepalan tangan terbesar selalu yang mengambil keputusan akhir. Kekuatan adalah jalan sejati seorang raja. Jika itu terjadi ketika dia baru saja keluar dari dunia asal, bahkan jika dia berhasil menembus enam lubang, dia tidak akan bisa menandingi keempat murid inti keluarga Yan ini. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Dengan tubuh fisiknya yang tiada taraf, dia yakin bisa bertarung melawan siapapun yang levelnya sama dengannya. Kecuali seseorang memiliki energi yang melebihi atau setara dengan kekuatan kehampaan, mustahil bagi mereka untuk menembus pertahanannya. Huff! Yan Jie mendengus dengan arogan. Dia sombong dan sulit diatur, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan dan provokasi. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri dan percaya bahwa tidak ada seorang pun di bawah Saint-Tier yang bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, dia tidak pernah menderita kekalahan melawan seseorang seusianya. Nak, jangan berpikir bahwa kamu layak untuk Yan King hanya karena kamu beruntung. Kamu tidak memenuhi syarat. Seseorang dengan enam lubang berani menjadi begitu sombong. Lelucon yang luar biasa. Izinkan saya memberi Anda nasihat. Jangan berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda memiliki kekuatan petir. Tiga murid inti lainnya semuanya mengejek dan mengejek Feng Hao. Tujuan mereka adalah memprovokasi Feng Hao untuk bertarung dengan mereka. Lalu, mereka akan memiliki kesempatan untuk mempermalukan Feng Hao. 1070 Mendengar kata-kata mengejek mereka, Yan Aotian awalnya ingin memarahi mereka. Namun, ketika dia melirik Feng Hao dan melihat bahwa dia penuh percaya diri, dia menelan kata-kata yang ada di belakang tenggorokannya. Pandangan bijaksana muncul di matanya. Dia samar-samar merasa bahwa Feng Hao telah berubah dan lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Namun, dia mengerti bahwa Feng Hao ingin membangun dominasinya. Kalau tidak, bahkan jika dia mendapatkan Yan King, orang akan selalu berpikir dia hanya beruntung. Sepertinya kalian berempat sangat kuat. Feng Hao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata mengejek mereka. Dia tidak menunjukkan permusuhan atau kemarahan, hanya senyuman di wajahnya. Di bawah tatapan sombong mereka, Feng Hao berkata tanpa amarah, karena itu masalahnya, kalian berempat bisa mendatangiku bersama-sama. N Semua orang di aula tercengang dan memandangnya dengan aneh. Seolah apa yang dia katakan sangat sulit dimengerti. Apa katamu? Ekspresi Yan Jie menjadi gelap saat dia bertanya dengan nada tidak ramah. Pada saat yang sama, aura destruktif menekan Feng Hao. Tidak ada orang seusianya yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, terutama orang yang wilayah kekuasaannya lebih rendah darinya. Yan Jie tidak tahan. Maksudku adalah, jika mau, kalian berempat bisa mendatangiku bersama-sama. Feng Hao sangat tenang. Tubuhnya tidak mengalami fluktuasi energi sedikitpun. Di bawah tekanan, dia berdiri di sana seperti pohon pinus, tidak bergerak dan acuh-ta'acuh. Bajingan. Berengsek. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tiga murid inti keluarga Yan lainnya marah dan berteriak. Mata mereka melebar, dan tubuh mereka ditutupi lapisan listrik. Mereka tampak seperti tiga jenderal petir yang berdiri di sana, mengintimidasi dan mengintimidasi. Mereka adalah elit dari keluarga Yan, berdiri di puncak keluarga Yan. Mereka disembak dan dihormati oleh jutaan murid keluarga Yan. Mereka sangat marah ketika diprovokasi. Mendesah. Melihat ini, Yan Aotian hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Perbedaan keduanya terlalu besar. Feng Hao masih setenang gunung tai, tetapi murid elit inti ini, yang sangat dia banggakan, sekarang berperilaku tidak memuaskan. Melihat keempat moji yang marah, dia menggelengkan kepalanya sedikit, kekecewaan muncul di hatinya. Orang seperti itu tidak akan pernah menjadi ahli sejati. Pikirannya terlalu kekanak-kanakan dan tidak stabil. Sepertinya aku harus membiarkan mereka berlatih di sana. Yan Aotian sepertinya memikirkan sesuatu dan membuat keputusan. Para ahli tidak bisa dibina di rumah kaca, terutama orang-orang jenius seperti mereka yang tidak pernah mengalami kemunduran. Perilaku mereka sangat tidak dewasa, dan pikiran mereka terlalu lembut tanpa kelihayan sedikitpun. Cepat atau lambat, mereka akan menderita kerugian besar. Kedua tetua keluarga Yan juga tercengang. Mereka memandang Feng Hao dengan heran. Dia akan melawan mereka berempat. Bukankah dia baru saja mencari kematian? Atau apakah dia mengira keluarga Yan tidak akan berani menyentuhnya karena dia memiliki jimat pelindung seperti alam asal? Ketika mereka memikirkan hal ini, secerca kontemplasi melintas di hati mereka, tetapi mata mereka tidak menunjukkan tatapan yang tidak biasa. Status mereka berbeda dengan generasi muda. Generasi muda mungkin tidak tahu apa-apa, tetapi jika mereka bergabung, mereka mungkin akan menyinggung Feng Hao. Itu terlalu tidak bijaksana. Hanya Huang Tianyun yang memiliki senyuman aneh di bibirnya. Tampaknya itu adalah senyuman yang dipenuhi dengan sarkasme dan keceriaan. Bagus sekali. Kamu benar-benar ingin berkompetisi, kan? Wajah Yan Jie menjadi gelap. Matanya bersinar saat dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan hormat kepada Yan Aotian, Ho Lord, izinkan Yan Jie bertarung. Ini. Yan Aotian memandang Feng Hao dengan ekspresi gelisah. He he, Ho Lord, izinkan saya bersaing dengan orang-orang dari keluarga Yan ini. Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tangan ke arahnya. Baiklah. Yan Aotian berteriak dan berdiri. Karena kalian semua ingin berkompetisi, maka berhentilah sampai di sini. Jangan saling merugikan nyawa atau merusak keharmonisan. Terima kasih banyak, Tuan Balai. Keempat murid inti keluarga Yan sangat gembira melihat dia memberikan izinnya. Mereka melewati Feng Hao dan berjalan keluar dari aula. Keke. Feng Hao tersenyum tipis dan mengikuti mereka. Tuan, tunggu aku. Huang Tianyun berteriak keras dan mengikutinya. Ayo kita lihat juga. Yan Aotian berjalan dari aula atas dan mengikuti di belakang bersama dua tetua keluarga Yan. Di bawah istana Dewa Petir ada alun-alun besar seukuran dua lapangan sepak bola. Banyak murid keluarga Yan yang bersaing satu sama lain di alun-alun. Banyak tempat yang ramai dengan aktivitas. Tujuan utama mereka berlatih di sini adalah untuk mendapatkan perhatian Yan Aotian atau salah satu tetua. Hanya dengan begitu mereka bisa bangkit dengan cepat. Selama mereka bisa menjadi murid inti, sumber daya yang akan mereka terima akan sangat berbeda. Dan untuk itulah mereka bekerja keras. Pada saat ini, ketika Yan Jie dan tiga murid elit inti lainnya keluar dari istana Dewa Petir, mereka segera menarik perhatian banyak orang. Melihat keempat orang yang menakjubkan itu, semua murid mengungkapkan ibadah yang sungguh-sungguh. Yan Jie telah membuat semua murid mengingatnya setelah dia keluar sekali. Selama kompetisi antara keluarga Yan, Yan Jie bertarung dengan Yan Mo, tapi Yan Mo kalah darinya. Namun, tidak banyak murid yang mengetahui nama Yan Jie. Mereka hanya tahu bahwa ada ahli tersembunyi yang bahkan lebih kuat dari Yan Mo. Oleh karena itu, ketika mereka melihatnya lagi, sedikit ketakutan terlihat di mata mereka. Ini adalah murid mengerikan yang disembunyikan dalam kegelapan oleh keluarga Yan. Mereka tahu bahwa hanya murid tersembunyi seperti ini yang akan menjadi pilar sejati keluarga Yan di masa depan. Pada saat ini, mereka berempat dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah mereka adalah singa yang sedang marah. Saat mereka sedang menebak-nebak, mereka melihat seorang pria berpakaian hijau berjalan keluar dari istana Dewa Petir. Dia berbeda dari empat murid inti. Wajahnya dipenuhi senyuman lembut, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Segalanya tampak sangat acuh-ta'acuh. Setelah Yan Aotian dan kedua tetua keluar, pertarungan di alun-alun praktis berhenti. Salam kepada Tuan Istana, salam kepada para tetua. Suara-suara yang besar dan dahsyat bergema di alun-alun seperti naik turunnya gelombang pasang. Orang-orang ini tidaklah sederhana. Hampir semuanya memiliki atribut petir. Jika mereka ditempatkan di luar, mereka akan dipelihara seperti hewan berharga oleh kekuatan sepuluh kerajaan besar. Jika mereka benar-benar tumbuh dewasa, seberapa kuatkah mereka? Jika mereka benar-benar tumbuh, mereka akan berharga oleh kekuatan sepuluh kerajaan besar. Terima kasih.